Nah, kali ini kita akan bahas spoiler dari One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1028. Nah, mari tanpa basa besi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal yang bisa menarik seputar One Piece hanya di channel The Film Nomi. Terpastikan, sebelum kalian komen apapun, untuk menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership di The Film Nomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Oke, akhirnya nih, spoiler untuk chapter baru telah rilis kembali. Kita akan langsung saja membahas apa sih yang ada di spoiler kali ini. Yang katanya, di spoiler kali ini untuk chapter 1028 akan berjudul Brachio Jaurus. Atau diterjemahkan sebagai ular Brachio lah. Dimana Brachio ini kita tahu sendirilah ya, itu modelan buah iblis dari queen favorit kita semua. Jadi awal mula dari spoiler ini dikatakan, akhirnya si pinol dimunculkan kembali nih. Dan ternyata yang lebih parah atau cukup unik diberitahu adalah, dikatakan si pinol dan luchi berada di dekat Onigashima. Nah, dengan ini, berarti yang dimaksud dari spoiler kali ini, si pinolnya bukan si pinol yang sejak awal kita lihat. Bukan si pinol yang dari awal lah yang sudah berada di Onigashima ini. Karena kita pun tahu, untuk mereka ini, sejak awal atau dari awal mula pesa ini dimulai, mereka sudah berada di dalam Onigashima. Alayah sebesar kita bilang, mungkin mereka ini sebagai tamu juga lah. Karena kita melihat ada Meris dan yang lain-lainnya, seperti menyediakan jamuan kepada ketiga si pinol ini. Dan di sini dikatakan si pinol plus lorop luchi, mungkin ini adalah tim si pinol yang lain lah. Yang kita lihat sebelumnya di referi lalu. Dimana ada Kaku, lalu juga ada Stushi, yang pastinya jika seperti ini, maka semua anggota si pinol pastinya akan muncul dong di Onigashima ini. Karena jika kita melihat dari timeline, itu sudah sangat masuk sekali. Referi ini terjadi sekitar 2 minggu yang lalu, yang baru sudah lewat waktu sangat lama, hingga akhirnya perang ini dimulai. Dikatakan para si pinol ini diberi 2 tugas. Yang pertama adalah, jika Kaido dikalahkan, mereka akan buat Wano Kuni bergabung dengan pemerintah dunia. Yang kedua, untuk menangkap Niko Robin. Waduh, udah gagal di NES Lobby, masa masih mau ngejar Robin lagi? Malu nih ya, udah kalah sama Luffy juga, udah gak punya harga diri. Waduh. Seharusnya gak akan ada lagi lah ya pertarungan antara Luffy versus Rob Uchi lagi, karena ia pasti membosankan lah. Mungkin kita akan bahas sedikit tentang misi dari si pinol ini. Mengenai Wano yang dibawa pemerintah dunia ini, apa ada hubungannya dengan pembukaan Wano Kuni seperti yang Oden inginkan ya. Entah kenapa, menurut saya pembukaan batasan Wano ini dengan bergabungnya Wano bersama World Government itu suatu hal yang sangat berbeda. Kalau tujuan utama, mereka dulu menutup negerinya karena tidak mau berafiliasi dengan pemerintahan dunia kan, salah satunya juga. Yang enak banget sih, Kaido kalah minta gabung. Waduh anjim, kesal banget lah untuk si pinol ini. Tapi emang sih, kemunculan dari si pinol ini bawaannya bikin emosi mulu. Dari zaman referi lalu, yang ngeganggu si Raho sih, waduh ini lebih bangzat banget lah dari babang Orochi. Kedua, mengenai Nico Robin, yang tepatlah sesuai prediksi saya yang sudah saya bahas di video ini, si pinol tidak mungkin diam saja apalagi ada Nico Robin yang menjadi target Super Bowl sebelumnya. Dan pasti ketika dia tahu Robin menang dan dalam keadaan tidak baik, kita tidak diperlihatkan lagi keadaan dari si pinol yang ada di Onigashima. Terus sekarang, Brook sedang melindungi Robin kan? Dan mungkin ini saatnya bagi Brook dan juga Usopp untuk kembali beraksi dan menemukan lawan yang cocok. Karena mereka belum bertarung cukup baik lah di Onigashima ini karena tidak ada lawan yang menurut saya cukup sepadan. Mungkin untuk lengkapnya, kalian bisa langsung lihat video tentang si pinol ini. Lanjut, seperti perkataan Yamato juga sebelumnya, bahwa Onigashima ini akan sampai ke ibu kota Buma kurang dari 5 menit. Dan dia pun akhirnya berubah ke mode binatangnya untuk masuk ke Onigashima ini dan menghancurkan bahan-bahan peledak yang ada. Sepertinya di mode Zouan ini lebih mudah bagi Yamato untuk bergerak sangat cepat ya. Dimana kita mendapatkan sketsa terkait mode Zouan dari Yamato ini. Ingat ini mode full Zouan ya, bukan hybridnya. Memang sangat cantik sekali ya, Sang Makami plus Yame Techuan. Nah, buat pembahasan lengkap terkait Onigashima ini akan jatuh lah atau ledakannya seperti apa, sudah saya bahas di analisis chapter lalu ya. Dan ternyata di chapter ini kita tidak melanjutkan aksi Zoro vs King di chapter lalu. Waduh, malah dimikin gantung nih, bener-bener udah sensei. Karena sekarang saatnya bagi sang rival yaitu Sanji vs Queen. Yang sesuai lah dengan judulnya yaitu Brachio. Dikatakan Sanji masih merasa aneh dengan tubuhnya tersebut. Yang dikatakan sebelumnya setelah menggunakan Red Switch banyak 2 kali ini, tubuhnya jadi tidak karuan. Hmm, dikira Zoro kalau Sanji ini dalam keadaan tidak fit. Eh, taunya itu malah jadi power up cuy. Malah meningkatkan kemampuan Sanji dengan sangat drastis. Karena di spoiler ini dikatakan menuju akhir dari chapter ini pun, Sanji tertangkap. Dan dia di press lah mungkin dengan kemampuan Cyborg dari Queen ini. Karena lagi-lagi karena spoiler kita belum mendapatkan gambar yang jelasnya. Dan serangan tersebut buat tulang di tubuh Sanji ini katanya hancur atau mungkin pada patah lah. Tapi bagaimanapun tubuhnya dibegitukan, dia bisa kembali seperti normal lagi alias dia kalah dengan sendirinya. Yang bisa kita bilang ini self-regeneration yang sangat luar biasa. Di sini Sanji berkata, Saya tidak tahu apa yang terjadi, apakah saya membangkitkan kemampuan yang sama seperti mereka. Tidak-tidak, saya tidak mau menjadi monster seperti mereka. Yang tahulah ya, seberapa bencinya Sanji dengan para Vince mau. Tapi ironi sekali, impian dahulu Sanji pun yang ingin menghilang, untuk mengin, maksudnya untuk menolong orang-orang, malah tercapai dengan bantuan teknologi Germa yang dapat menghilang. Dan sekarang Sanji yang dikatakan anak gagal pun dengan tubuh manusia biasa, dan akhirnya dibully segitu parahnya malah seperti ini. Akhirnya, itu malah menjadi modifikasi yang paling berhasil dari keluarga Vince Mock. Karena di chapter ini pun ditutup ketika Queen menyerang Sanji dengan pedangnya, tapi pedang tersebut malah hancur berkeping-keping ketika bertabrakan dengan tubuh Sanji. Wah, ini sih sangat gila parah. Serangan senjata dari seorang ilmuwan seperti Queen ternyata tidak mempan ke tubuh buatan ini. Dan ditahannya pun dengan tubuh manusia Sanji lho, bukan dengan tubuh Red Suit-nya. Semakin gak terbayang aja gak sih, seberapa kuat tubuh Red Suit dari Sanji ini, yang bahkan serangan gila King sebelumnya tidak menggores tubuh Sanji. Eh, ternyata sekarang tubuh manusia Sanji aja udah sekuat itu. Dan yang paling menariknya tadi sini adalah semua hal yang Oda kaitkan tentang Sanji di chapter ini, itu pula berhubungan dengan kebalikan dari babang Zoro. Yang pertama sekali lah yang Sanji ini sangat benci dengan pedang, dan bagaimana dia rival dengan pendekar pedang lainnya alias babang Zoro kita. Di sini, pedang dari Queen hancur ketika menghajar tubuh Sanji. Dan yang tubuhin juga nih, di saat awal-awal ketika Zoro beraksi, dan Sanji yang malah jadi beban karena Black Maria, sekarang malah kebalik. Zoro yang kemarin keusahaan melawan King, di sini Sanji yang malah berada di atas awan versus Queen ini. Lalu yang menarik juga, ketika tubuh Sanji atau tulang-tulang Sanji rusak, akhirnya tubuhnya self-regeneration sendiri. Tapi untuk Zoro yang tulang rusuknya rusak juga, karena serangan Hakai dari dua Yonkou, akhirnya Zoro pun jadi sekarang, dan membutuhkan ramuan khusus lah agar bisa bangkit kembali. Apakah ini sudah saatnya dunia kebalikan sudah terjadi? Waduh, fanboy Zori pasti langsung pada panas nih di chapter ini, dan untuk Sanji si Oi-Oi bakal girang banget. Nah, sebagai penutup, yang menyebalkan dari yang termenyebalkan, bahwa minggu depan libur kembali guys. Hmm, kayaknya baru dua chapter ya, atau udah tiga nih, aduh lupa juga. Nah, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga, yang ingin merchandise dengan Filnomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja, kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share video teman-teman kalian. Gue DeFelro pamit, and I'll see you guys next time. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax